Shalom selamat pagi sahabat gesisnya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam dalam pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara diberkati dalam Tuhan kita mau menyembah Tuhan. Dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang menyembah, kita mau datang kepada Tuhan. Rest in His presence. Mari kita mau menyatakan cinta-cinta kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, mengkau sungguh baik, dan ku cinta padamu Yesus. Ku tetap cinta. 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 Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku bersembahkan. Ku bersembahkan. Ku bersembahkan. Yesus. Seluruh hidupku. Ku tetap cinta. 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 Setia. Ku tetap cinta. 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 ku bersembahkan seluruh hidupku biar ku tetap cinta biar ku tetap setia selamanya biar ku tetap cinta biar ku tetap setia biar ku tetap setia biar ku tetap setia untuk selamanya untuk selamanya untuk selamanya ku tetap cinta biar ku tetap cinta biar ku tetap setia penyembuhku kau pulihkan sakitku kau berfirman dan sembuhkan ku engkau Tuhan penyembuhku engkau Tuhan penyembuhku kau pulihkan sakitku kau berfirman dan sembuhkan ku engkau Tuhan penyembuhku kau berfirman dan sembuhkan ku kau berfirman dan sembuhkan ku You are the Lord, my healer You send your words and you heal my disease You are the God, my healer You are the God that healed me You are the Lord, my healer You send your words and you heal my disease You are the God, you are the Lord You are the God, my healer You are the God, you are the Lord You are the God, my healer 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bukan tenang bersamamu, Bapak, bukan tenang bersamamu, Bapak. Bapak, bukan tenang bersamamu, Bapak. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Jesus. We thank you, Lord. We pray in the name of Jesus. Amen. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Terima kasih, Bapak di surga, Bapak, 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 Bapak. Kita berdoa dan berdoa dan berdoa dan ucap syukur. Hallelujah. Amen. Shalom. Shalom, selamat pagi, sahabat, yesis yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amen. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita datang dengan memuji, kita dengan menyembah Tuhan. Sebab di dalam pujian dan penyembahan itu ada kuasa. Dalam hadirat Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan dari pelajaran firman Tuhan dari kitab Injil Matius. Namun juga kita akan belajar dari kitab Injil Matius. Pagi hari ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan dengan satu topik yaitu di-recharge kembali dalam doang. Saudara kalau kita baca di dalam Matius 26, Matius yang ke-28. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus firman Tuhan. Dari kitab Injil Matius 26, Matius 24. Itu berbicara tentang kesengsaraan, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan ada pemberitahuan keempat tentang Yesus. Kemudian Yesus diurapi oleh seorang perempuan. Dan kemudian kisah-kisah bagaimana perjalanan via dolorosa. Dan Yesus kemudian mati di kayu salib. Nah, persatu hal saudara. Segala sesuatu mengalami penggenapan dengan janji firman Tuhan yang sudah dikuatkan di sini oleh para nabi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Judas yang menjual Yesus. Katakan di dalam kitab Masukur. Sahabat yang mengangkat tumitnya terhadap aku. Kemudian ada nubuatan tentang 30 kepimperan. Bahkan 30 kepimperan itu yang dibuang oleh Judas. Dia buang di depan para tua-tua Yahudi, saudara. Kemudian uang itu mereka ambil dan membeli tanah di pertanah diuk yang saudara. Dan nubuatan ini juga terkenapi, saudara. Bagaimana dikatakan di dalam kitab Iremia bahwa 30 kepimperan itu dibelikan tanah. Dibelikan tanah, saudara. Dan bukan Judas yang membelinya. Tetapi yang membelinya itu para tua-tua Yahudi yang Judas melempar 30 kepimperan. Jadi ada banyak nubuatan-nubuatan yang tidak ada satupun dari setiap janji Tuhan yang tidak diketapi. Ketika Judas melempar tanah itu di kitab Iremia, di kitab Iremia sudah membeli buatan. Mereka menerima 30 uang perang. Yaitu harga yang ditetapkan oleh seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk. Seperti yang dipesarkan Tuhan kepada. Nah saudara, dan kemudian Mesias harus mati. Kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga. Semua itu nubuatan yang kemudian digendapi di dalam Yesus Kristus. Dan selanjutnya saudara, di dalam Matius 28. Perutapan amanah yang luar biasa. Yang menjadi amanahku buat kita semua. Di mana Tuhan Yesus berkata. Berikan segala bangsa muridku. Baptiskan mereka dalam nama Bapak, Pudu, dan Rumpul, Kudus. Dan ajarkan mereka segala sesuatu. Yesus mendekati mereka dan dikatakan. Padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi sebelum Yesus naik ke sorga, Dia sudah memerintahkan untuk beritakan injur. Beritakan injur. Pergi, jadikan masuk kembang sama Bapak. Seperti ke dalam kembang apaan dan Rumpul. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah keberintahkan kepada Bapak. Dan ketanggila aku nyatai bangku sampai kepada akhirnya. Jadi saudara, mungkin berkati janji firman Tuhan. Penyertaannya selalu dan senantiasa di dalam kehidupan kita. Ada amin. Saudara, diberkati demikian di dalam kitab Injil Matius. Kemudian 6 hingga Matius yang kelimpapan. Kita akan beranjak di dalam Injil Markus 1. Dalam kitab Injil Markus 1, Ada sebuah hal yang kontakkan dalam disayang. Pada Bapak-Ibu saudara sekalian. Recharge di dalam. Saudara, Tuhan itu sebetulnya mudah dilakukan. Tapi seringkali lalai untuk dibuatkan. Banyak orang Kristen bisa berdoa. Tetapi lupa atau lalai untuk dilakukan. Semua orang bisa berdoa. Namun, kadangkala kesibukan itu dijadikan alasan untuk bisa lupa berdoa. Saudara ku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Injil Markus, Pasal yang pertama, Dimana Yesus melakukan banyak mujizat. Sama seperti halnya di dalam kitab Matius 1. Di dalam Markus 1 juga dikisahkan tentang bagaimana Permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Dimana dikatakan, Lihat aku menyuruh utusanku mendahuli engkau. Ia akan mempersiapkan jalan pagimu. Ada suara orang bersuruh-suruh di padang turun. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Luruskan jalan baginya. Kemudian tampillah Yohanes membaptis. Tampil di padang turun dan menyuruhkan pertobatan. Pertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan alam. Ketika itu Yesus kemudian melalui Yohanes. Yohanes membaptis dengan Yesus Kristus. Dikatakan, Aku membaptis kamu dengan air, Tapi ia akan membaptis kamu dengan hokus. Tapi kemudian Yesus memberi dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes. Dan Yohanes menolak. Aku yang harusnya dibaptis. Tapi Yesus berkata, Demikian aku harus melakukannya, Supaya aku melakukan ganda pakek. Jadi saudara Yesus memberi dirinya dibaptis di Sukai Yordan. Di pasal yang ke-10 di ayat yang pertama, Pada saat ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan terkoyak dan roh, Seperti burung berpati teruk ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Kaulah anakku yang dipasihi kepada mula aku berkenan. Segera sesudah, Yesus memberikan dirinya dibaptis, Sebagai wujud teladan ketaatan, Supaya semua orang mengikuti dia, Yang sulung di antara semuanya. Dia memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes, Demikian dikatakan sepatutnya, Untuk dia lakukan sebagaimana itu kehendak Tuhan. Dan kau kata, Inilah anakku yang kukasihi kepada mula aku berkenan. Sesudah Yesus memberi dirinya dibaptis, Roh kutus turun seperti burung berpati, Dan mulai saat itu, Dia mulai melakukan tugasnya untuk layani di atas muka bui. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia di padang burun, Dan dia tinggal empat puluh hari lamanya, Ia dicobai oleh ikris. Dan dia berada di sana, Di antara binatang, Binatang, Tapi malaikat-malaikat Tuhan melayani dia. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes kemudian ditangkap, Kemudian Yesus mulai melakukan pelayanan, Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia berseru, Waktunya telah genap, Kerajaan Allah sudah dekat, Petumbatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara kemudian Yesus menyusur Danau Galilea, Dia mengambil murid-murid yang pertama, Yaitu muridnya yang pertama itu Simon atau Petrus, Dan kemudian Andreas. Saudara yang berkata, Mari ikutlah aku, Dan kemudian aku akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia. Kemudian Simon dan Andreas meninggalkan profesi mereka sebagai penjala ikan, Mereka diubahkan menjadi penjala manusia. Yesus, Sudah dia memberi dirinya di batis, Dia mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan dia memanggil penjala-penjala manusia. Lalu kemudian dia berjalan sedikit lagi, Dia panggil lagi muridnya yang lain, Ada Yakobus, Anak Sebedeus, Yakobus dan saudaranya, Yaitu Yohanes, Kakak beradik, Sama juga mereka seorang nelayan, Mereka sedang membereskan jalan dalam perahu. Kemudian Yesus, Kemudian mereka, Come on, Ya ikuti saya. Kemudian mereka, Sudah empat orang, Mereka menjadi murid Yesus. Dan dia pergi kemana-mana, Dia mengajar, Dia mengusir roh-roh jahat, Kemudian dia melepaskan banyak orang, Yang tidak menjatuhkan, Lari ke luar. Dia menjadi penjala, Dia menjadi penjala, Karena, Ternyata, Ini ada satu rabi, Mereka menyebutnya rabi, Atau ada ajaran baru, Ketika mereka menyebutkan, Dia berkata-kata dengan penuasa, Dia berkata-kata dengan penuasa, Dan dia mengusir, Roh-roh jahat yang ada di udara, Dan mereka yang terikat, Itu kemudian dilepaskan. Nah, Sudah aku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Semenjak Yesus memberi dirinya di batis, Dan roh kudus turun di atasnya, Dia memulai perjalanannya, Melayani, Memberitakan injil kerajaan Allah, Dia memanggil para murid, Dan kemudian, Dia mulai melakukan, Mujisan-mujisan, Yaitu, Menyembuhkan yang sakit. Saudara, Berita tentang Yesus itu, Tersebar begitu, Viral, Di seluruh penjuru, Dari Galileo. Dan kemudian, Satu ketika, Sekeluarnya dia dari rumah ibadat, Yesus, Jakobus, Dan Yohannes, Mereka pergi ke rumah Simon dan Andreas. Pergi ke rumah Simon dan Andreas, Kemudian, Mereka menyembuhkan, Ibu mertua Petrus, Atau ibu mertua Simon, Yang terbareng karena sakit demam. Dan, Perkara masalah demam, Mungkin bagi kita sekarang, Itu masalah yang terpeleh. Tapi demam itu, Sebenarnya adalah satu penyakit, Sebagai wujud rasa infeksi, Dari penyakit-penyakit tertentu, Yang belum diketahui, Penyakit sebenarnya apa. Jadi, Biasanya demam itu, Demam itu adalah gejala. Gejala dari suatu penyakit. Dan, Biasanya penyakit itu, Kalau dulu tim medis, Belum menemukan jenis-jenis penyakit apa. Jadi, Kalau dikatakan demam, Bukan sekedar panas biasa. Biasanya itu, Dipicu oleh sebuah penyakit, Yang bisa saja penyakit itu, Yang penyakit panah. Nah, Ketika Yesus keluar dari rumah ibadat, Bersama dengan Jakobus dan Yohannes, Berkunjung ke rumah Simon Petrus. Kemudian, Dapatinya bahwa, Mertua Simon itu terbarik karena sakit demam. Kemudian, Dia pergi ke tempat perempuan itu, Memegang tangannya, Membangunkan dia, Pertama dia menyembuhkan, Mertua dari Petrus. Kemudian, Mertua Petrus itu, Mertua dari Simon itu, Melayani mereka. Menjelang malam, Sesudah matahari terbenam, Dibawalah kepada Yesus, Semua orang yang menderita sakit, Dan kerasukan setan. Saudara, Kita akan belajar firman Tuhan ini, Bersama-sama. Tentang kuasa doa. Doa itu mudah dilakukan. Tetapi seringkali lalai untuk diperjakan. Dan banyak orang Kristen bisa berdoa. Tapi lupa untuk diperjakan. Dan kadang-kadang kesibukan. Namun, Satu hal kesibukan, Tidak dapat dijadikan talangan. Pagi hari ini, Kita akan belajar tentang aktivitas, Dari banyak istri itu. Dia, Ketika dia mulai melayani, Dia itu sangat sibuk, Dia kemana-mana, Menjembukan. Dan banyak sekali orang, Datang berkunjung, Minta kesembuhan. Karena, Mereka begitu takjub, Dengan karya, Tuhan yang luar biasa. Mungkin pada waktu itu, Ada juga ahli-ahli, Orang-orang yang, Dianggap bisa melakukan, Mujisat, Mujisat, Semua. Tapi tidak ada yang seperti Yesus. Dia melakukannya dengan, Mujisat yang 100% itu, Seperti daripada, Mujisat yang betul-betul menakjubkan. Dulu ada ahli-ahli sihir, Ada tabib-tabib palsu, Ada juga para tabib, Yang menyembuhkan dengan, Berbagai macam, Obat-obatan, Kamuat-kamuat. Tetapi, Yesus datang, Dengan penuh kuasa. Yesus datang, Dengan membawa damai sejahtera. Yesus datang, Dengan membawa kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah, Yang ditakuti, Oleh kuasa-kuasa gelap. Itu sebabnya, Ketika Yesus ada, Maka ada kesempatan di sana. Saudara, Namun satu hal, Saudara, Apa yang Yesus lakukan? Bahwa dia, Adalah, Tuhan. Yang mengambil rupas, Sebagai manusia, Dalam wujud manusia. Dan dia menunjukkan, Sebuah teladan, Di dalam melayani Tuhan. Bahwa segala kuasa, Yang dia peroleh, Dia peroleh, Dengan bersandar, Kepada ala Yahud. Ala terhitunggal, Dengan berdoa, Dan menarik kuasa-kuasa itu, Ada di dalam pelayanannya, Oleh karena, Dia adalah pribadi yang berdoa. Jadi, Saudara, Kalau Yesus menyembuhkan, Mertu-Mertu-Mertu, Yesus menyembuhkan, Orang-orang yang sakit, Kumpu, Dan berbengar berat, Semua karena, Kuasa, Dia di tempat yang manusia, Dan diperolehnya, Dengan jalan berdoa. Sebab itu, Saudara, Pagi hari ini, Saya mau mengajak kita, Doa memiliki, Tanpa doa, Tidak seorang pun, Dapat berkenaan, Dapat ke Tuhan. Dan tanpa doa, Tidak ada satupun, Orang yang dapat, Menghidupkan, Penji satian daripada Tuhan. Men, Tuhan itu, Begitu pun, Tidak ada, Tapi, Sedangkan. maka setiap hari kita menghilangkan alasan-alasan why can't happen padahal doa itu adalah sangat di hari ini saudara hari ini masih sangat hukum masih sangat gelap dan saya datang ke Tuhan yang bahkan Tuhan Richard saya saudara yang diberkati kadang ini begitu melelahkan dalam pekerjaan saya juga bukan sama Tuhan yang full timer di dalam melayani tapi saya juga ada pekerjaan dan pekerjaan itu sangat tibuk saudara melibatkan hati tenaga pikiran energi untuk dikeluarkan untuk bekerja jadi kadangkala itu saudara capeknya bukan main tubuh itu ternyata fisik kita terbatas tapi Tuhan selalu dan ada saat-saat dimana ketika lelah itu datang menyerang saking begitu banyaknya beban begitu banyaknya hal yang harus dilakukan hal yang harus dipikirkan saudara memang menjadi orang yang kadangkala kita dibutuhkan ya di mana-mana di ini diteleponin dibutuhkan di ini diteleponin dibutuhkan jadi kita itu ketika kita mulai bermanfaat bagi orang lain kita energi kita itu keluar energi kita itu keluar kita habis dan untuk diri kita sendiri kita perlu yang namanya di charge saudara kita pada saat ini pasti semuanya kebanyakan memiliki handphone itu perlu yang namanya charge handphone itu baik berfungsi dengan baik handphone itu handphone yang berkualitas mungkin iphone dia mahal dan selalu tak update menjadi iphone 14 pro max jadi saudara kalau gak memiliki sehebat apapun ponsel yang tak memiliki dia memiliki fitur-fitur terbar dia memiliki aplikasi-aplikasi yang hebat yang luar biasa bahkan saudara punya kuota jaringan internet yang memadai tapi charge gak ada handphone dan gak bisa nyala saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus apa guna handphone yang mahal yang berkualitas yang memiliki berbagai macam aplikasi yang bisa dimanfaatkan dengan hal-hal yang penting dan saudara punya rahasia disana disitu ada ada mobile banking dari berbagai bank di semua mobile banking itu ada uangnya tapi saudara punya handphone ini yang gak bisa aktif karena tidak di-recharge saudara hari-hari ini beberapa hari terakhir beberapa bulan terakhir ada begitu banyak sekali aktivitas yang saya lakukan dan itu capek sekali saudara tapi saya bercukur kepada Tuhan bahwa setiap pagi saya masih bisa melayani Tuhan dengan kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan saudara ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus ada saatnya ketika kita lelah kita butuh yang namanya recharge di dalam recharge itu kita bisa istirahat kita bisa berdiam diri kita bisa tenangkan hati dan pikiran kita yang seringkali udah rendang udah kacau udah berpikiran macam-macam khawatir udah muncul takut udah muncul ego udah muncul sombongnya udah muncul sedihnya udah muncul berbagai macam emosi itu bisa ada kalau orang capek semakin orang capek ya dia memiliki ketegangan kemudian kena pressure ya akhirnya kena mental ada banyak orang kemudian mengalami yang namanya sakit karena begitu banyaknya berat beban yang dipikul dan terlampau lelah kesibukan bukan alasan untuk kita meninggalkan Tuhan kesibukan bukan alasan untuk kita udah lah kita gak mau berdua lagi udah capek justru saudara pada saat kita capek dan sangat capek saudara harus tahu recharge yang benar saya paling kalau capek yang paling enak itu tidur tidur mau diam-diam aja di kamar kita nonton yang ringan-ringan yang humor-humor yang ketawa kemudian tidur dan istirahat itu mengembalikan kekuatan yang baru tapi saudara kalau kita cuma stop sampai disitu yang kita charge itu adalah fisik kita tubuh luar kita tapi kalau kita datang kepada Tuhan rohani kita di charge dan kita beroleh kekuatan yang baru pagi hari ini saudara mari kita buka alkitab kita di dalam Markus 1 firman Tuhan berkata di dalam Markus 1 ayat 35 ayat yang sangat saya sukai yang sangat menjadi inspirasi bagi kita pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa disana kita baca latar belakang dari ayat firman Tuhan ini mulai dari Markus 1 ayat 29 kekeluarnya dari rumah ibadat itu dan Jakobus dan Yohanes ke rumah Simon dan Andreas waktu itu Yesus sudah memanggil murid-muridnya yaitu Simon, Andreas, Jakobus dan Yohanes kemudian mereka pergi bersama dengan murid-muridnya pergi ke rumah Simon terbaring karena sakit mereka kemudian pergi ke tempat perempuan itu sambil memegang tangannya dia menyembuhkan dia dan siapa kemudian perempuan itu melayani mereka saudara menjelang malam sesudah matahari terbenam dibawanya lah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan saudara yang dibawa ini semua orang itu banyak banyaknya itu gak ditulis berapa saudara bisa lihat bagaimana orang-orang ini mengikuti Yesus kotba di atas bukit saja 5.000 laki-laki kalau kemudian di Galilea ada 4.000 laki-laki di luar anak-anak dan saudara kalau mau dibilang melayani orang yang ribuan banyaknya itu cantiknya bukan lain saudara saya kalau mau melayani kalau melayani dengan membawa firman Tuhan kemudian Tuhan bekerja Tuhan melawat selesai turun dari mimbar selesai beraktifitas itu rasanya aduh capek yang luar biasa rasanya itu tenaga yang kemudian yang saya rindukan adalah saya ingin tidur saya ingin istirahat saudara karena seseorang ketika dia melayani dalam buah pelayanan yang dia lakukan adalah pelayanan roh peperangan itu terjadi saudara jadi pelayanan ketika kita melayani Tuhan bagaimana kita berkot pagi hari ini saudara itu energinya keluar karena kekurangan kita bukan melawan darah dan daging tapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara dan saudara ketika kita melayani itu capeknya bukan main dan itulah kita Yesus melayani mertua Petrus kemudian setelah dia melayani mertua Petrus kedengaranlah kemana-mana bahwa dia sudah melayani banyak orang sudah melayani dan menyembuhkan kedengaranlah ke sana kemari dan tanpa dia bisa menolak semua orang datang untuk minta pertolongan supaya dia didoakan dan disembuhkan saudara berkeremutlah seluruh penduduk kota itu di depan bintang bayang gak capeknya kemudian ia menyembuhkan menyembuhkan banyak orang yang mengerita berbagai macam penyakit dan musim banyak yang tidak memperbolehkan kan itu berbicara sebab mereka powerful bukan magician tetapi dia adalah miracle worker pembuat mujizat kita memperbolehkan setan-setan itu berbicara karena belum waktunya kalau setan itu berbicara mereka akan menyebut inilah dia misias anak awa yang mahat ini di waktu matang 1 itu belum disingkalkan siapa dia mereka masih mengetahui dia sebagai seorang rabai orang rabi orang guru yang mempunyai kemampuan adikodrati untuk menyembuhkan kalau setan-setan itu berbicara mereka akan bilang inilah hamba Allah yang mati tapi Tuhan Yesus tidak memperbolehkan setan-setan apa yang terjadi saudara berkerja karena orang-orang banyak itu bisa menyembuhkan mereka so power amin di ayat yang ketiga yang lima setelah semuanya itu terjadi setelah dia menyembuhkan begitu banyak orang pagi-pagi benar itu hari masih gelap dia baru dan dia pergi ke tempat yang unik yang berkata di sana kalau di tempat banyak orang tidak bisa tergabung kenapa perlu tanda-tanda karena dia perlu mudang kuasa Tuhan bapaknya yang disuruhkan dia adalah sultan Tuhan dia adalah alat sultan yang mengambil kuasa sebagai manusia dia perlu connecting dengan keturi penggalasan pergi keluar bangun bangun kita tidak 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 terlalu terlalu berkata karena itu adalah kawal berkata yang kedua pada pagi itu itu penggisian tidak mau bikin kan kalau dia mau bikin man itu berkata yang berkata berkata itu itu berkata yang banyak bagaimana kegeza yang berkata ke 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 terima kasih berkata kalau kamu berkata kalau kamu berkata Tidak, serta-tidak, serta-tidak, serta-tidak. Terima kasih telah menonton! 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 Tiba menonton! Terima kasih telah menonton! Tiba-tiba roh kudus itu turun Seperti kuasa yang Memang benar-benar Gak ada kesenangan yang lain Dalam sejahtera yang melakukan Hadirnya roh kudus Dia hadir aja Itu udah Berseru kepada Tuhan Tuhan akan menerangkan dan melepaskan Beban-beban apapun Di dalam hidupanku Tuhan sang Kemarin saya baru sharing Menerima parseling anak muda Waktu dia curhat Dia orangnya suka ngobrol Dicerita panjang lebar Satu jam pertama dihadirkan Untuk menceritakan masalah-masalahnya Saya dengerin aja Dengerin aja Satu jam lebih Kita ngomong tiga jam Dua jam Dari jam penuh Habis jam penuh Dia ngomong aja Saya dengerin aja Kasih Tuhan Kadang-kadang You just need to be here Kadang engkau butuh Untuk didengarkan Makanya Karena engkau butuh Didengarkan Tell God everything Katakan kepada Tuhan Segala sesuatu Atau Katakan kepada hamba Tuhan segala sesuatu Sharing Curhat Masalah-masalahmu Sekarang itu Masalah manusia Itu kompleks banget Kita gak bisa bilang Di dalam satu pemberitan firman Tuhan Bahwa Yaudah kita berdoa Untuk A, B, C, D Dan lain sebagainya Tapi setiap orang itu Kebutuhannya beda-beda Makanya Seru kepada Tuhan Kau akan direcarkan Dia akan melepaskan Tereka Dari segala sesuatu Pas dari berman Dicas ke manusia Kita gak punya Kemampuan untuk Menanggung berman Diklan Tapi dalam Tuhan Sudara Banyak kedua Kita doa yuk Supaya bisa mendengarkan Ketika masuk Bapak Dalam mas Disampaikannya firman Dan ditemukannya Dilumputkannya mereka Kenapa doa Doa itu adalah Memutukan Yang paling Emotif Terus Bapak Dulu Kau kak Kedaran Ada Mereka Mencari Tuhan mereka Dengan teriak Mereka mencari Tuhan mereka Dengan Sangkal diri Berkuasa Tapi mereka tidak juga Menemukan suara Tuhan Kenapa doa Karena di dalam doa Itu ada komunikasi Dua arah Kita ngomong Banyak hal Duita masalah kita Dan berkata Sepatah kata Satu Di dalam Yohanes 5 Tentang pelayanan Yesus di kolam Betes Dan seorang yang 38 tahun Sakit Sedara Apa yang Tuhan sampaikan Mau Kau Engkau Sembung Kalimat Yang pertama Kalimat Yang kedua Bangkit Dan berjalan Tentang pelayanan Janganlah berbuat Dan selanjutnya Sedara Kita gak Butuh Banyak kata-kata Dari Tuhan Kitanya Yang perlu Banyak Berkata-kata Kepada Tuhan Kita-kita Udah Ngomong Semua Masalah-masalah Kita Hari ini Masalamu Apapun Katakan Kepada Tuhan Jika dia Berfirman Kata-kata Saja Sembuh Kita di dalam Doa Kita dengar Tuhan Mau ngomong Apa Dikasihnya Firman Disitu Kenapa Doa Dari doa Kita ngomong Ke Tuhan Dan Tuhan Ngomong Ke kita Dan apa Yang dia Omongin Firmannya Sanggup Menyembuhkan Kita Why Pray Kita bisa Mendengar Yang ketiga Doa Supaya kita Menerima Visi Misi Dan Mandat Maria Berkata Aku ini Hamba Tuhan Terjadilah Padaku Menurut Perkataan Jadi Maria Dia hamil Tanpa Suami Dia melahirkan Hamil Dari Rok Kudus Karena Dia ketemu Dengan Malaikan Gabriel Nyampaikan Message Dari Terjadilah Terjadilah Padaku Menurut Kehendak Ketika Kita Berdoa Kita Bertemu Dengan Tuhan Kita Bertemu Dengan Firmannya Kita Mendengarkan Bagaimana Tuhan Memberikan Perintah Visi Dan Misi Dan Yunus Menerima Perintah Dari Tuhan Kemudian Dia Diutus Yeremia Diutus Oleh Tuhan Yesaya Diutus Tuhan Yesil Diutus Sudara Ketika Kita Berdoa Sekedar Kita Ngomong Tuhan 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 Punya Masalah Kamu Bisa Terus Tuhan Tuhan Menurut Orderan Dari Tuhan Go Pergi Dan Kita Akan Berkata Aku Ini Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataan Dan Disitu Saudara Menerima Mandan Disitu Saudara Menerima Kuasa Yang Keempat Doa Untuk Memberi Impat Di dalam Satu Timotius 2 Ayat 1 Saudara Timotius Mengajarkan Yuk Berdoa Bersyafaan Saudara Doa Itu Bukan Sekedar Ngomong Keluhan Keluhan Kebutuhan Tapi Di dalam Doa Ketika Kita Menerima Maksud Dan Kedat Tuhan Tuhan Memberikan Orderan Tuhan Memberikan Visi Kita Bisa Keluar Untuk Memberi Impact Dengan Doa Doa Syafat Pertama Aku Menerima Naikanlah Permohonan Doa Syafat Dan Ucapan Syukur Untuk Semua Orang Lalu Berdoa Untuk Pemerintah Pemerintah Berdoa Untuk Keselamatan Pemerintah Karena Mereka Yang Berjaga Jangan Atas Nyawa Kita Berdoa Untuk Pemuasa Pemuasa Berdoa Untuk Amanan Negeri Ini Berdoa Untuk Kuasa Kuasa Kegelapan Doa Yang Kita Terima Daripada Tuhan Doa Yang Kita Naikan Di Adapan Tuhan Kita Kemudian Menerima Amanan Kemudian Kita Dapat Dapat Dampak Sejutan Kita Beri Dampak Dengan Doa Dua Syafat Sebab Kita Adalah Orang Yang Dipercayakan Untuk Mengikat Melepaskan Berkati Itulah Masih Perpercaya Yesus Pagi Pagi Benar Ketika Dia Datang Dia Menerima Amanan Daripada Tuhan Pada Waktu Dia Melayani Begitu Banyak Sel Orang Mencuri Dia Dan Dia Berbakan Jika Dia Berdoa Besoknya Pagi Pagi Benar Dia Berkata Pada Murid Murid Ini Sampai Kita Pergi Kempat Karena Sudah Menerima Amanan Tanpa Pandan Kita Tidak Bisa Dibuk Tanpa Pekutusan Kita Tidak Bisa Memberi Impact Timotius Mendapatkan Pemutusan Dari Paul Yesus Kresus Mendapatkan Pemutusan Dari Alam Bapak Yang Kita Tidak 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 Bisa Menjadi Petinju Yang Pembarangan Bukur Petinju Sana Tinju Sini Dalam Nama Yesus Iblis Dikalahkan Dalam Nama Yesus Kita Dengar Dulu Instruksi Orderan Tadi Yesus Duduk Dikati Dia Adalah Tuhan Tapi Dia Merendahkan Niri Karena Dia Sebagai Wujud Manusia Pada Dia Ada Makanya Dia Duduk Mendengarkan Berita Dari Keteritung Galang Allah Yang Bapak Yang Maka Pagi-paginya Dia Sudah Mengambil Keputusan Oh Saya Ternyata Tidak Bisa Di Sini Sekalipun Ada Banyak Orang Yang Menunggu Dia Untuk Melakukan Mujitar Tempatnya Bukan Disitu Lagi Ini Saudara Kenapa Ada Banyak Hamba Tuhan Kemudian Menjadi Tumpul Di Dalam Pelayanan Mereka Karena Mereka Dimana Mereka Merasa Dibutuhkan Orang-orang Yang Cari Mereka Mereka Stay Disitu Tapi Belum Tentu Panggilan Mereka Itu Adalah Kamu Berputar-putar Di daerah Tersebut Kamu Harus Pergi Ke Kapernaum Kamu Harus Pergi Ke Daerah-daerah Yang Lain Untuk Melakukan Apa yang Tuhan Mau Mungkin Disitu Kamu Masih Dibutuhkan Tapi Tuhan Udah Perintahkan Pindah Dulu Ini Yang Lebih Penting Bukan Melayani Sebagai Petindu Yang Sembarangan Tapi Ada Orderan Orderan Yang Baik Yang Tepat Lalu Kita Bisa Memberi Impact Berdoa Bersiap Bagi Orang Lain Mengucap Syukur Untuk Semua Yesus Menyembuhkan Orang Lain Dengan Mendoakan Orang Tersebut Tapi Kalau Sudah Ada Orderan Pindah Pergi Ke Tempat Yang Lain Pergi Makanya Pelayanan Tanpa Mendengar Orderan Langsung Dari Tuhan Kalau Sudah Suruh Kamu Pindah Kamu Masih Aja Di Situ Kita Tidak Bisa Memberi Impact Yang Efektif Kalau Kita Tidak Mendengarkan Menjuk Dari Tuhan Dalam Doa Yang Kelima Doa Kita Menerima Kuasa Serahkanlah Hidupu Kepada Tuhan Dan Percayalah Kepadanya Dan Ia Kepada Bertinggal Di Dalam Doa Kita Berpercaya Dalam Doa Kita Percaya Kemudian Dia Akan Bertinggal Saya Sering Kali Kena Sindrom Khuatir Sering Kali Kena Sindrom Apa Yang Harus Saya Lakukan Bagaimana Harus Kita Lakukan Cara Begini Supaya Kita Terjadi Sudah Di Dalam Doa Kita Tenangkan Hati Kita Emosi Kita Ego Kita Semangat Kita Yang Over Power Over Tinggi Kita Duduk Di kaget Tuhan Dan Tenangkan Dengar Dulu Apa Yang Tuhan Mau Kalau Kita Sudah Serahkan Hidup Kita Ijinkan Pasal Tuhan Kerja Amen Saudara Dikirkan Doa Sebagai Alat Untuk Recharge Doa Sebagai Alat Untuk Mengenal Gendak Dan Visi Misi Dari Tuhan Doa Supaya Kita Bisa Menerima Visi Misi Dan Mandat Daripada Tuhan Doa Supaya Kita Bisa Berimpak Kepada Orang Lain Dan Doa Supaya Kita Nantikan Ijinkan Kuasa Tuhan Amin Bapak Ibu Sahabat Giasi Yang Diberkati Oleh Tuhan Yesus Kristus Bercayalah Kepada Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Maka Ia Akan Bertindak Dalam Hidup Doa Orang Benar Bila Dengan Yakin Didoakan Sangat Dalam Doa Kita Di Recharge Kembali Recharge Untuk Mengerti Kehendak Tuhan Recharge Untuk Dibaharui Kekuatan Kita Recharge Untuk Kita Menerima Visi Dan Mandat Baru Jangan Stay Dengan Visi Yang Itu Itu Aja Tapi Tuhan Memperbarui Visinya Dan Dia Memutus Kita Ketempat Tempat Yang Baru Jangan Jangan Bangun Monumen Orang Yang Muja Engkau Dengan Karunia Yang Ada Padamu Dan Senang Sekali Dilayani Oleh Ibu Pris Diberkati Pergi Keluar Dan Lakukan Segala Sesuatu Yang Baru Karena Tuhan Selalu Bergerak Yang terakhir Saudara Serahkanlah Hidupu Kepada Tuhan Dan Dia Amin Mari Kita Sumpah Tenanglah Jiwa Kami Di Dalam Engkau Tuhan Kami Menantikan Engkau Dan Kami Di Recharge Kembali Dibaharui Kekuatan Kami Di Dalam Kepada Kami Mohon Berkati Kasih Kalunia Di Dalam Nama Bapak Putra Dan Menyertai Kedepan Kami Di Recharge Kembali Kami Di Baharui Kembali Ada Perintah Perintah Dan Orderan Yang Baru Dalam Kami Kami Tidak Tinggal Tetap Untuk Buat Monumen Secara Pribadi Untuk Nama Kami Tetapi Kami Mau Monumen Itu Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Saatnya Engkau Suruh Kami Berpindah Saatnya Untuk Kami Diutus Oleh Tuhan Ke Satu Tempat Yang Dan Tempat Yang Lain Kami Akan Pergi Supaya Kami Selalu Ada Di Dalam Satu Perintah Yang Secara Khusus Kami Berdoa Tuhan Untuk Anak Anak Kekasih Tuhan Yang Dengan Setia Menantikan Tuhan Nampak Teringat Untuk Adik Buas Dalam Pertumbuhan Apapun Pergumulan Tuhan Dari Rio Maupun Gonggong Tuhan Kami Berdoa Agar Buas Ini Tumbuh Menjadi Anak Yang Cerdas Anak Yang Melupakan Bagian Dari Masa Lalunya Dia Menjadi Anak Yang Bertumbuh Di Dia Akan Bertumbuh Menjadi Anak Yang Kenal Tuhan Secara Pribadi Ini Doa Dan Harapan Kami Kami Terikat Untuk Inang Tua Leah Tuhan Dengan Penyakit Demensia Yang Dia Dia Alami Bapak Di Surga Berikan Kesehatan Kekuatan Kepada Inang Tua Ruh Tua Tuhan Dalam Nama Yesus Agar Dia Mengalami Recovery Di Dalam Hadirat Tuhan Kesabaran Kesehatan Kekuatan Buat Kak Leah Kak Robita Dalam Nama Yesus Tuhan Juga Adik Ray Tuhan Yang Akan Masuk Kuliah Di Teknik Pertambangan Adik Azaria Tuhan Yang Masuk Kuliah Kedokteran Juga Adik Jio Yang Masuk Di TNI Kau Memberkati Kuduskan Memberkati Kehidupan Mereka Jiwa-jiwa Yang Sedang Sakit Tuhan Bapak Dalam Nama Yesus Recovery Untuk Pak Erick Tuhan Karena Istrinya Sudah Berpulang Beberapa Waktu Yang Lalu Kami Juga Recovery Untuk Ibu Rika Sembilan Yang Suaminya Sudah Berpulang Beberapa Waktu Yang Lalu Kami Berdoa Untuk Orang-orang Yang Ditinggalkan Mereka Tidak Kesunyian Tetapi Mereka Mau Menantikan Tuhan Kami Berdoa Untuk Adik Brendan Recovery Terjadi Untuk Adik Brendan Dalam Nama Yesus Tulang-tulang Sungsumnya Tuhan Otak Sarafnya Tuhan Dijauhkan Dari Hidro Sepolus Dalam Nama Yesus Dan Dia Diberkati Mama Papanya Diberkati Rotak Kutakan Tuhan Ada Pada Mereka Dan Mereka Menantikan Tuhan Direcharge Kembali Dalam Firman Dan Doa Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Mama Dan Papa Dari Ibu Meki Tuhan Dalam Nama Yesus Mereka Sehati Sepikir Dipulihkan Dibaharui Pak Jeki Dalam Nama Yesus Yesus Tuhan Bapak Juga Keringat Jawa-jawa Yang Sudah Kami Doakan Tuhan Di Kuyama Tuhan Di Winorangian Tuhan Di Tombatuh Dan Juga Di Melompar Bahkan Kami Berdoa Di Ratahan Untuk Anak-anak Muda Ya Bapak Dalam Nama Yesus Berkati Pelayanan Anak-anak Muda Ini Tuhan Forum Komunikasi Anak-anak Muda Di Umur Tuhan Umur Tujuh Dua Sampai Tujuh Sampai Tujuh Tuhan Dan Kami Melengukkan KKR Di Dalam Nama Yesus Pelayanan Pelayanan Siswa Tuhan Ya Follow Up Daniel Dan Tessa Yang Akan Menikah Dan Memberkati Dalam Nama Yesus Berdoa Untuk Ketua YPKH Hosana Mitra Kristian Nantung Dalam Nama Yesus Tuhan Apa Saja Yang Dia Lakukan Engkau Buat Dia Berhasil Dan Beruntung Diberkati Tuhan Dan Kami Berdoa Kami Mohon Berkat Kasih Karunia Dalam Nama Yesus Kristus Memberkati Kedupan Kami Nama Eske Diberkati Bapak Dianus Nabi Tuh Diberkati Semua Kami Diberkati Kami Mohon Berkat Daripada Tuhan Yang Spesial Daripada Tuhan Tuhan Kami Tidak Buat Monumen Untuk Diri Kami Dan Nama Kami Diberkati Orang Yang Tidak Sombong Tidak Angkuh Dengan Pelayanan Tapi Diberkati Yang Mereka Yang Haus Dan Lapan Tuhan Sambut Berkat Berkat Yang Spesial Pagi Hari Oh Terima Kasih Terima Kasih Kami Riri Richard Kembali Tuhan Kami Berdoa Untuk Setiap Pribadi Yang Mengikuti Siaran Pada Diberkati Diberkati Direcharge Kembali Dalam Nama Yesus Makasih Bapak Berkat Tuhan Yang Sungguh Luar Biasa Hari 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 Kami Sambut Dengan Jepang Shukur Bapak Ibu Saudara Yang Diberkati Tuhan Jika Saudara Berkat Hari 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 Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe For More Notification Hari Sementara Sementara Diberkati 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 Diberkati